Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Assalamualaikum 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 warahmatullahi wabarakatuh Yang kedua juga disampaikan oleh beliau-beliau berdua Itu adalah bagaimana kita juga memperkuat kembali pilar yang sangat penting Yaitu uhwah islaminya Ini rupanya memang sejarah yang barangkali berulang Dulu barangkali bagi bapak-bapak atau ibu-ibu yang mungkin belajar sejarah Mungkin sekarang juga masih sama Biasanya kita mengenal politik DVD et empera Untuk memecah belah sehingga kekuatannya lemah Nah rupanya cara-cara yang seperti ini itu barangkali selalu dicari Sehingga kekuatan umat islam yang luar biasa itu tidak terlihat Dan terumbang ambing sebagaimana kemarin disampaikan oleh Pak Kiai Hajidin Samsudin Kita seperti buih Banyak tapi terumbang ambing Karena penyakit-penyakit yang ada di umat islam Yaitu adalah dikenal dengan penyakit alwahan Cinta dunia dan takut mati Nah barangkali pilar-pilar kekuatan dari umat islam itu Sudah dikenal betul oleh pihak-pihak yang tidak berkehendak Tidak berkeinginan islam menjadi lokomotif peradaban dunia Beberapa kali sudah saya sampaikan di mimbar ini Yaitu salah satu buku yang ditulis oleh Sigrid Hunga Beliau adalah ahli historical of sciences Yang menganalisis bagaimana umat islam itu dapat menjadi lokomotif peradaban selama 700 tahun Selama 7 abad Nah di dalam buku itu Memang utamanya adalah membahas Menganalisa tentang perkembangan yang luar biasa Di dalam ilmu pengetahuan dan teknologi Jadi sains dan teknologi pada masa itu Masa islam selama 700 tahun Itu melebihi perkembangan-perkembangan yang ada sampai sekarang ini Menurut penulis yang lain Bahkan sekarang perkembangannya itu masih dikalahkan oleh perkembangan saat itu Itu yang beliau-beliau ini cari apa kuncinya Apa pilarnya Sehingga tentunya Kalau kemudian kita menemukan kuncinya Kita menemukan pilarnya Maka pihak yang kemudian tidak ingin pilar itu terbangun dengan kuat kembali Dengan kokoh kembali Tentunya pilar-pilar itu yang kemudian dihancurkan atau dipatahkan Nah di dalam buku itu Beliau Kurang lebih cingkat ceritanya adalah Berangkat dari satu pertanyaan Bagaimana mungkin Satu masyarakat yang pada waktu itu Arab di dunia jasirah Arab Yang tidak mengenal pertanian Tidak mengenal teknologi Bahkan hidup nomad dari satu tempat ke tempat lain Dapat menguasai dunia Peradaban dunia Selama 700 tahun Padahal pada saat itu Ada dua super power yang luar biasa Yaitu Persia dan Romawi Semua terlewati Apa rahasianya Kurang lebih disimpulkan Yang sangat terkait dengan yang disampaikan oleh Pak Giyai Haji Din Samsuddin Dan Pak Giyai Solahuddin Wahid Bapak Giyai Solahuddin Wahid yang memberikan di mimbar ini Yang pertama menurut buku itu Yang ditulis dalam buku itu Itu adalah Bahwa umat Islam Pilar umat Islam Yang memberikan kekuatan Itu adalah Keimanan daripada kita semua Samikna wa atokna Untuk menjalankan perintah Allah SWT Salah satunya adalah Belajar, membaca Dimana kita semua paham Ayat yang pertama kali turun adalah Ikhrab, membaca Bismillahirrahmanirrahim Ikhrab dengan nama Allah SWT Jadi Perintah untuk membaca Perintah untuk meneliti Perintah untuk melakukan kajian-kajian Yang sangat intensif Ini menjadi motivasi yang luar biasa Sehingga Budaya untuk membaca Budaya untuk belajar Itu Benar-benar Karena didorong oleh perintah Allah SWT Dan ini dilatih setiap Minimal setiap tahun Seperti sekarang ini Kita bisa bayangkan Kita Alhamdulillah Insyaallah Yang puasa pada bulan Ramadan ini Ini membuktikan Keimanan kita pada Allah SWT Tidak pernah Kita akan berbuka puasa Sebelum waktunya Meskipun tidak ada orang lain yang melihat Meskipun di rumah sendiri Tidak ada orang lain Kalaupun kita makan Tidak akan ada yang tahu Orang Maksudnya Tidak ada yang tahu Kecuali diri kita Dan Allah SWT Tentunya Kita tidak melakukan Meskipun kurang satu menit Tidak kita lakukan Siang hari Panas-panas Haus sekali Tidak ada orang Ada minuman yang Milik kita Dan bisa kita minum Tidak ada yang tahu Insyaallah tidak akan melakukan Kenapa Karena Iman kita pada Allah SWT Termasuk perintah Untuk ikrok tadi Ini yang kemudian Menurut buku itu Menjadi salah satu pilar Yang sangat penting Keimanan pada Allah SWT Untuk menjalankan perintahnya Perintah Allah dan Rasulnya Itu menjadi pilar Yang sangat kuat Semoga Mari kita bersama-sama Memupuk kembali Keimanan kita pada Allah SWT Kita saling mengingatkan Untuk Watawasobilhak Watawasobisobr Untuk menjalankan Perintah Allah SWT Insyaallah Kalau kita samina wa atokna Dengan perintah-perintah Allah dan Rasulnya Maka itu pilar Yang sangat Penting Pilar yang kedua Yang juga disampaikan Oleh para Ulama tadi Kemarin Kemarin Dan tadi Itu adalah Uhwah Islamiyah Jadi Kebersamaan Untuk saling membantu Watawasobilhak Watawasobisobr Itu luar biasa Tadi juga disebutkan Bahwa umat Islam Itu seperti bangunan Seperti tubuh Bagian yang satu sakit Maka bagian yang lain Merasakan sakitnya Ini yang barangkali Perlu kita tumbuhkan kembali Perlu kita Pupuk kembali Sehingga Kita tidak saling Untuk bercerai-berai Tetapi kita saling Untuk ber Uhwah Bersatu Nah kalau ini bersatu Luar biasa Kekuatannya Jadi Kalau kita lihat Sejarahnya tadi Pada waktu Zaman Rasulullah Itu Persaudaraannya Luar biasa Kalau kita Memasak Dalam sebatis Perbanyaklah Kuahnya Sehingga tetangganya Bisa diberikan Kasih sayang Persatuannya Luar biasa Dan banyak sekali Barangkali Jamaah Paham tentang Masalah ini Bagaimana Kita itu Diperintahkan Untuk menyambung Silaturahmi Untuk saling Tolong menolong Dalam kebaikan Saling membantu Saudara-saudara kita Untuk memperkuat Tali silaturahim Satu Pilar yang Sangat penting Mudah-mudahan Kita Dapat Mempererat lagi Tali Kukhwah Islamiyah ini Kita sudah Barangkali Sering mendengar Misalnya Adalah Dalam satu Ayat A'udzubillahimina syaitanirrojim Bismillahirrahmanirrahim Wa'tasimu Bihapli Laijami Awala Tahfarroku Wa'dukurun I'matallaha'alaikum Ithkuntum A'da Angfa'allafa Bainakulubikum Fasbachtum Binikmatihi Ikhwana Wa'kuntum Ala syafah Khufratum Minan Narif Fasbachtakum Minha Gathalika Yubayyinu Allahulakum Ayatihi La'allakum Tahdadun Dan Perbeganglah Kamu semuanya Kepada Tali Agama Allah Dan Janganlah Kamu Bercerai-berai Dan Seterusnya Jadi Perintah Allah Untuk Kita Saling Bersatu Jangan Bercerai-berai Di dalam Ayat yang lain Kita juga Sudah Diingatkan Yang Artinya Adalah Sesungguhnya Agama Tauhid Ini adalah Agama Kamu semua Agama Yang satu Dan Aku adalah Tuhanmu Maka Bertakwalah Kepadaku Kemudian Para pengikut-pengikut Rasul itu Menjadikan agama Mereka terpecah Belah Menjadi Beberapa Pecahan Tiap-tiap Golongan Merasa Bangga Dengan Apa yang Ada pada Sisi mereka Masing-masing Ini memang Terjadi Seperti itu Untuk itu Barangkali Mari kita Bersama-sama Untuk Memupuk Kembali Silaturahmi Di antara Kita Sesama Umat Islam Kemudian Yang berikutnya Adalah Disiplin Menurut Buku itu Disiplin Dari Umat Islam Itu merupakan Pilar Yang luar biasa Dan Disiplin Umat Islam Kita semua Kita semua itu Dilatih Setiap hari Bagaimana kita Sholat Tepat waktu Ada waktunya Kita ikuti Puasa juga Demikian Kapan waktunya Sahur Kapan waktunya Berbuka puasa Dan lain sebagainya Itu melatih kita Untuk disiplin Hanya Kadang-kadang Di luar Sholat Di luar puasa Tidak diterapkan Begitu ya Ini yang mungkin Kritik untuk saya Pribadi Dan mungkin untuk Mahasiswa Barangkali Saya kadang-kadang Menyampaikan pada Mahasiswa Seandainya Ada satu Kuliah Atau satu Mata pelajaran Diberikan Pada hari Senin Jam 7 Pagi Dan Daftar hadir Kehadiran Itu tidak mempengaruhi Nilai Kira-kira Kelas itu Akan penuh Atau kosong Penuh dengan udara Barangkali ya Hari Senin Jam 7 Pagi Daftar Kehadiran Tidak Mempengaruhi Apapun Terhadap Penilaian Artinya Disiplin Kita Belum kita Terapkan Di kelas Jadi mari Kita coba Dengan Cara sederhana Dilatih dari Ramadan ini Untuk disiplin Waktu Kita tidak Mau Apa namanya Saur itu Terlambat Satu menit Sudah tidak berani Makan lagi Satu menit Saja Tidak berani Karena kita Disiplin Buka puasa Kurang satu menit Siapa yang berani Di jamaah Siapa yang berani Buka puasa Satu menit Sebelum Maghrib Ada yang berani Tidak Tidak ada berani Pasti Karena Disiplin Kita memegang Disiplin Perintah Allah S.W.T Nah Belajar Itu Perintah Allah S.W.T Ikhra' Tadi Luar biasa Al-Quran 6666 Kurang lebih Ayat Yang pertama Adalah Ikhra' Artinya Mestinya InsyaAllah Allah dan Rasulnya Menekankan Sekali Bahwa memang Belajar Itu menjadi Yang penting Kalau itu penting Tentunya Tidak perlu Di absen InsyaAllah Datang Tepat waktu Mari kita Barangkali Introspeksi Masing-masing Termasuk Saya pribadi Mudah-mudahan Kalau ngajar Juga demikian Saya ngajar Begitu ya Jam tujuh InsyaAllah Mudah-mudahan Jam tujuh Nah itu Menurut Buku yang Ditulis oleh Sigrid Hungga Disiplin Yang dilatih Terus-menerus Sejak kecil Itu merupakan Pilar yang Luar biasa Yang ketiga Yang keempat Memang beliau Menyebutkan Adanya Panutan Contoh Uswah Yaitu Rasulullah Sallallahu Alayhi Wassalam Rasulullah Meninggalkan Contoh-contoh Itu Pada kita Semua Mari kita Bersama-sama Saling Mengingatkan Untuk Mengikuti Contoh-contoh Itu Sehingga Dicontoh Oleh Anak-anak Kita Dicontoh Oleh Teman-teman Kita Dan mudah-mudahan Ini menjadi Pilar yang Sangat kuat Untuk Menyongsong Peradaban Dunia Kedepan Insyaallah Kalau ini Semuanya Terbangun Maka Luar biasa Nah Pihak Yang tidak Ingin Umat Islam Menjadi Lokomotif Peradaban Pilar-pilar Tadi Yang digerogoti Zaman dulu Tadi juga Diceritakan Maaf ya Ada NO Muhammadiyah Satu pakai kunut Satu tidak Bikin masjid Sendiri Masing-masing Sekarang Katanya Ada yang Apa namanya Pendapat A Pendapat B Bagaimana Supaya Tidak bersatu Diadu Kita sendiri Energinya Habis Karena untuk Melawan Rekan kita Yang juga Memerlukan energi Padahal Kalau disatukan Insyaallah Kita akan Menjadi Umat Yang sangat kuat Dan Untuk menjadi Rahmatal Lil'alamin Demikian Berangkali Sharing Yang dapat Saya Sampaikan Mohon Maaf Kalau ada Kesalahannya Dan Mohon Dikoreksi Bila Taufik Waidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bila Taufik Bila Taufik Bila Taufik Bila Taufik Bila Taufik